Pemirsa Intens Investigasi Memang ada-ada saja tingkah yang dilakukan Sultan Andara Raffi Ahmad yang selalu saja mengundang decah kagum publik tengah merayakan hari jadi pernikahannya dengan sang istri Nagita Slavina yang ke-9 tahun tepat di hari Selasa, 17 Oktober 2023 kemarin Raffi memberikan kejutan kepada Gigi dengan menggelar pesta layaknya sebuah pernikahan kembali antara dirinya dan Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina dan keduanya pun tampak layaknya pasangan yang tengah berbahagia kembali karena merayakan pesta pernikahan kembali mereka Lalu benarkah banjirnya rezeki serta langgengnya rumah tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina karena Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sering berbuat kebaikan dan menolong orang lain diam-diam yang sedang kesulitan keuangan Apa kata Ustadz terkait hal ini? Lantas, seperti apa Raffi Ahmad menceritakan momen aniversarinya ke-9 yang dirayakan berbeda dari pasangan-pasangan suami istri lainnya? Apa pula doa Ami Kanita untuk aniversari pernikahan putranya yang ke-9? Benarkah ada harapan Ami Kanita agar biduk rumah tangga mereka akan baik-baik saja seterusnya? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini Menggelar hari jadi pernikahannya yang ke-9 tahun yang jatuh pada hari Selasa 17 Oktober 2023 kemarin, sebuah kejutan pernikahan diberikan Raffi kepada wanita spesial yang telah memberikannya dua orang anak tersebut Pria yang akrab di Sapa Sultan Andara ini memberikan kejutan pesta pernikahan kepada Nagita Slavina alias Gigi dengan menggelar pesta layaknya sebuah pernikahan kembali antara dirinya dan sang istri Dalam pesta pernikahan yang digelar di rumah barunya tersebut Keduanya pun tampak layaknya pasangan yang tengah berbahagia kembali Karena pesta pernikahan kembali mereka digelar dengan cukup mewah dan dihadiri oleh cukup banyak orang Yang ternyata adalah para karyawan mereka yang hadir sebagai tamu undangan Sementara itu layaknya pengantin baru sungguhan Raffi dan Gigi juga duduk di kursi pelaminan memakai baju adat Dan mendapatkan doa dari para tamu yang hadir Tidak cukup sampai di situ Keduanya pun saling memasangkan cincin pernikahan di kedua belah tangan mereka Namun yang cukup unik Cipung buah hati keduanya juga memberikan selamat dan berfoto dengan Raffi Ahmad dan ibundanya Lantas seperti inilah saat Raffi menceritakan momen aniversarinya ke sembilan Yang dirayakan berbeda dari pasangan-pasangan suami istri lainnya Ya kita udah menikah lagi Terima kasih ya semuanya ya udah pada dateng ya Pertanyaannya mengenang Tuh disana mah Sekarang kita sambil makan Jadi hari ini anak-anak pada libur ya? Enggak dong Oke siap-siap ya pindah ke kantor baru ya Terima kasih ya semuanya ya udah pada dateng ya Harusnya makasih ya Terima kasih ya Wow banyak loh Banyak loh sayang ya Terima kasih ya semuanya Pindah aja makasih ya Semuanya aja makasih ya Iya semuanya terima kasih ya Semuanya terimakasih ya Terima kasih ya ya Mas kasih Laura iya hari ini Raffi sedih karena harusnya tuh universitasnya tuh disini ditayain, katanya giginya lagi sakit, terus kita video call ke gigi lagi tenis iya, iya, jadi aku disurprisein sama gigi, aku pikir dia dateng oke, 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 oke jaga air, jaga air, karena pas tadi malam katanya gue ceritain ya, tadi malam dia dateng dia tuh udah tidur, gini dia bingkir oh mungkin besok pagi terus udah pas pergi iya, isinya gini, aku mau tenis dulu oh mungkin dia akan nyusul ke studio dia pura-pura pergi tenis, kira ke studio ternyata aku ga dateng-dateng kan oh dia tenis bener-bener sampe endingnya masih penasaran ada kejutan ga sih? sampe saya mau pulang katanya gini rumah ada kejutan ga ya? ah, udah lah yang penting sehat selalu bahagia, udah gitu aja lah iya, tadi pagi tuh, Raffi tar jam 6 pagi tuh bangunin, papa mau kasih, tapi kita yang ngangkuk banget aku sama gigi ngangkuk banget doain Rapata lagi ikut, eh Raya Zah lagi ikut bikin rendang kok sekarang hari pagi Raya Zah sama sustri ini udah bikinin masih kuning buat aku sama gigi menggelar pesta aniversari pernikahan yang berbeda dari pasangan suami istri lainnya di hari tersebut, Raffi dan Nagita ternyata sama-sama tak memberikan kado karena Raffi mengaku menunggu istrinya memberikannya hadiah namun tak kunjung didapatkannya sementara itu di momen hari bahagianya kemarin, ternyata juga bertepatan dengan kembalinya beberapa keluarga besarnya seperti diantaranya sang ibunda Ami Kanita dan adiknya dan suaminya, Shanas Jeje yang baru saja kembali dari perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci Mekah Lantas, apa pula doa Ami Kanita untuk aniversari pernikahan putranya yang kesembilan? Benarkah ada harapan Ami Kanita agar biduk rumah tangga mereka tak didera permasalahan dan langgeng selamanya? Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabban Adami Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Baiklah, Ya Allah, Ya Allah Naikah, Ya Allah, Ya Allah Doa aja doa buat istriku sayang Enggak, 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 tadi dia bilang gini Kalau Gigi ngasih kado, aku baru mau ngasih kado Gua mengetahui dia, enggak Ya udah, enggak apa-apa lah Ya udah lah, abisnya kita ulang tahun Ulang tahun bareng Ulang tahun bareng Mau nama lagi lah ya Boleh, boleh gak? Belum, yang belum ada ini lagi Belum Gak lah, biasa aja Doainnya bisa nama sekali lagi ya Ya, banyak nikmat syukur Yang sudah Allah berikan buat anak-anak Buat Raffi, buat Nisha Syahna Cobaan-cobaan Semua bisa terselesaikan Penikahan, penikahan langgang Itu aja sih terutama Karena saya tuh cobaannya selalu anak-anak lagi Anak-anak lagi dalam penikahannya gitu ya Semoga mereka diberi jodoh panjang Sampai maut menisahkan mereka gitu ya Ya, Alhamdulillah sudah 9 tahun Raffi Gigi Mudah-mudahan ke depannya bahagia terus ya Sementara itu Seperti yang diketahui Sosok Raffi Ahmad di usianya yang masih sangat muda Memang dikenal sebagai selebriti dan pengusaha sukses Yang sering membantu beberapa masyarakat Dan juga sesama rekannya di dunia entertainment tanah air Yang sedang mengalami kesulitan Meski begitu yang unik dari pertolongan yang dilakukan ayah dua orang anak itu Adalah diam-diam Tanpa dipublikasikan oleh Raffi Ahmad sendiri Sehingga tak jarang Justru yang dibantu Memberitahu kepada publik Bahwa mereka ditolong oleh Raffi Ahmad Lantas benarkah perbuatan Raffi Ahmad ini Yang sering membantu orang diam-diam Yang butuh pertolongan Membuat kebaikannya berbalik kembali kepadanya dan sang istri Benarkah pula selain kemurahan rezeki yang didapatkan dari sikapnya tersebut Lancarnya rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Juga merupakan buah perbuatan baiknya Kepada orang lain dan tanpa dipublikasikan Dalam Al-Quran Surat Al-Qur'an ayat 271 Allah berfirman yang artinya Sedekahmu apabila ditampakkan ke orang-orang sekelilingmu Maka itu baik Dan apabila kau tidak menampakkan kepada kaum-kaum kafir Maka juga itu jauh lebih baik Artinya dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tersebut Bahwa setiap kebaikan-kebaikan boleh diumbarkan dan boleh tidak Artinya itu dicondong ke dalam keikhlasan Tentu di dalam kita Al-ikhlas bayin Allah wa bayin al-abdi Sesungguhnya ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dengan hambanya Jadi ketika kita mengklaim Oh dia saudara kita Belakukan kebaikan dengan diumbar-umbar Berarti dia tidak ikhlas dengan dikategorikan Bisa dikatakan dengan kesombongan Belum tentu Itu bisa menjadi motivasi Makanya dia bisa menampakkan kebaikan-kebaikan tersebut Agar menjadi motivasi-motivasi untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya Tentu itu sangat berpengaruh Sebab apa yang kita keluarkan di jalan Allah Maka Allah akan memberikan jauh lebih banyak lagi Jadi secara logis Secara logika manusia Di saat kita mengeluarkan Yaitu tidak akan menguntungkan untuk kita Yang menguntung itu adalah orang yang kita beri Namun Di dalam agama Islam Di saat kita memberikan apa yang kita keluarkan untuk kebaikan Maka Allah akan melipat gandakan Satu Diberikan dengan sepuluh kebaikan Kebaikan yang kita berikan ke orang lain Itu akan mengundang kebaikan untuk diri dan keluarga kita Jadi bisa dikatakan dengan rumah tangganya Dengan asetnya yang luar biasa Dengan usahanya yang luar biasa Itu bisa disebabkan karena Mereka memberikan Dari sebagian hartanya Dan Allah akan menggantikan dan mengirim harta yang Jauh lebih banyak Sementara itu Dua selebriti yang pernah merasakan kebaikan Raffi Ahmad Adalah Bedu dan keluarga almarhum komedian Sabri Seperti apa cerita keduanya dibalik kebaikan hati Raffi Ahmad Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dikenal sebagai selebriti dan pengusaha sukses di beberapa bisnis yang ditekuninya Dua selebriti yang pernah merasakan kebaikan Raffi Ahmad adalah Bedu dan almarhum komedian Sabri Bedu yang namanya mulai jarang tampil di layar kaca yang menyebabkan penghasilannya pun menurun drastis Menceritakan Merasakan betul kebaikan ayah dari Raffi Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad itu Ketika dirinya yang sempat meminjam uang 5 juta rupiah kepada Raffi Ahmad Secepat kilat Raffi pun langsung mentransfernya Dan menolak untuk dikembalikan Bedu saat itu pun langsung mengaku tak bisa berkata-kata lagi melihat kebaikan Raffi Ya berawal dari pandemi ya Ya sudah mulai berkurang satu, satu, satu Dari tiga pekerjaan tinggal dua, dua pekerjaan tinggal satu, satu pekerjaan Tidak ada pekerjaan tinggal undangan-undangan Tinggal tamu, 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 MCG, segala macam Ya kan Sekarang juga untuk bahkan untuk menyesuaikan Supaya banyak rate yang tadinya saya sekian Saya turunkan sekian biar tetap insensitasnya ada gitu kan Berjuang lebih keras lagi Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang Jadi saya harus meridoi agar insya Allah Saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini sampai sekarang kepada saya Sangat bersyukur Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan Sudah-sudah kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memperhatinkan lagi gitu Karena kan berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar Berita yang tidak benar Akhirnya menjadi besar ya Saya harus luruskan bahwa ini tidak benar Tidak serupa, tidak sama, berbeda, tapi linear gitu Hampir, hampir mirip Karena saya masih punya dua cicilan sebenarnya Tiga lah ya, tiga cicilan Yang nilainya juga besar cicilan juga bisa dibilang lumayan lah Kalau untuk ukuran saya ya pribadi Itu kan Kenapa dibilang lumayan? Karena belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun Kesibukan saya dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin Setelahnya tidak ada program stripping, tidak ada program yang menayangkan saya setiap hari Itu kan yang dijadikan itu sangat membantu tuh Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bidang tamu Ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan Ya, supaya saya tidak pusing setiap bulannya Udahlah, kita selama kita mau jalan kehidupan yang lebih santai nih Misalkan kita tidak ada syuting, tidak ada apa Tapi saya mau kita bisa berpikir, yaudah Kita lepas saja aset Kita bagi dua Setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini Sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik, pastikan Memang saya juga memang lagi ada apa namanya Ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan Kemarin memang Raffi Ahmad orang baik lah Ajar kalau dia sukses Karena dia selalu mati orang Kan saat-saat lagi susah Nah kemarin sepet tuh Di rumah lagi ada masalah Lagi bingung lagi kan Lagi kebagian uang, segala macam Itu apa Pompa air meledak, keluar Aduh bingung Fi Fi, tolong dong Pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih Istri gue lagi jual tas Nomornya kening duk langsung Cepet sekali Alhamdulillah makasih Fi Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih Kalau niatnya kita memang membantu Ya apapun sarananya Apapun uluran tangannya Ya yang penting niatnya kita Untuk bantu orang gitu Lain halnya bedu Keluarga besar almarhum Sapri Pantun Sepertinya juga tidak akan pernah bisa Melupakan budi baik dari Rafi Ahmad Diceritakan Meski 2 tahun sudah Sapri meninggal dunia Namun Rafi tetap mengingat Sang sahabat Dengan jalan membantu keluarganya Cara yang dilakukan Rafi memang terbilang unik Ia diam-diam rutin membantu biaya sekolah Sherin Alana Anak pertama Sapri yang masih duduk di bangku SD Saat sang ayah meninggal dunia Bahkan Rafi juga siap membiayai sekolah Sherin Sampai duduk di bangku SMP Hingga SMA dan perguruan tinggi Kebaikan suami dari Nagita Slavina itu pun Tak ayal membuat ibunda almarhum Sapri Saada Kagum dan tak lupa berucap syukur Serta terima kasih kepada Rafi Ya Alhamdulillah gitu ya Mudah-mudahan ya Rafi Ahmad Nambah apa rezekinya gitu ya Iya Panjang umur Murnah rezeki itu ya Kita apa Sangat berbahagia Jadi saya enggak apa Enggak banyak pikiran gitu Soalnya udah ada yang membantu gitu aja Iya Kalau ada yang membantu saya paling mikirin dia Anak cucu gimana sekolahnya gitu aja Ya saya bingung Sekarang udah saya dengar Ada yang membantu dari Bapak Rafi Saya sangat bergembira gitu Salam Bapak Rahmi Ahmad dari uminya Banyak-banyak terima kasih gitu ya Semoga Bapak Rahmi Ahmad Biar apa Panjang umurnya Sehat badannya Biar tambah-tambah rezekinya gitu Allah yang membalas gitu ya Cuman ibunya enggak bisa apa Sama Bapak Rahmi Enggak bisa enggak balas apa-apa Cuman banyak terima kasih gitu Lain halnya dengan Bedu dan Almarhum Sapri Pantun Kebaikan Rafi juga menyasar kepada rekan seprofesinya yang lain Yaitu Opi Kumis dan Poati Seperti apa cerita keduanya terkait kebaikan Rafi Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa Intens apa kabar gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Jika ditelisik lebih mendalam Memang sudah beberapa orang yang merasakan belas kasih dari aktor dan pengusaha sukses kelahiran Bandung Jawa Barat itu Mengurai kebaikan Rafi Ahmad Kebaikan Rafi pun juga dibongkar oleh komedian Opi Kumis Opi Kumis kepada tim Intens Investigasi menceritakan Bahwa Rafi Ahmad sering mentransfer sejumlah uang kepada dirinya Yang uang tersebut Di antaranya untuk disumbangkan atau membeli kebutuhan anak-anak yatim Yang jumlahnya ada 150 orang Gue kadang-kadang perlu paling tinggal sebulan itu 15 atau 20 karung untuk mengasih bakar anak yatim Ada 150 orang yang suka bantu Gue tuh Rafi Ahmad Rafi Ahmad sering bantu gue Dia sering ngasih duit untuk ke pesantren 150 anak yatim Makanya terima kasih banyak buat Rafi Ahmad Yang udah selalu membantu pesantren di daerah Cimante Selain Opi Kumis Rafi juga sering mentransfer uang senilai 5 juta rupiah Untuk Mpo Ati Dan rupanya menurut penuturan Mpo Ati Rafi juga melakukan hal yang sama kepada banyak artis sejak lama Hingga Mpo Ati Menuturkan tak mengetahui Apa alasan Rafi Ahmad Yang begitu ringan tangan membantu banyak orang Kalau sama Rafi Ahmad sih setiap ketemu Gak pakai diminta juga pasti ditransferin Asal Mpo ketemu dia Mah udah ditransfer buat jajang Transfernya kan gak sedikit tau sendiri Rafi Ahmad Berapa kok? Ya paling sedikit 5 juta lah Setiap ketemu Rafi gak tau kenapa ya Rafi tuh sayang banget sama Mpo gitu Jadi setiap ketemu dia lihat Mpo Karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu Setiap ketemu hilang udah ditransfer Itu udah lama pok maksudnya? Udah lama Udah berapa tahun? Udah lama banget itu tuh? Gak tau Engga sempet nanya gak? Iya Tapi kenapa sih selalu terangkurin Emang gak boleh kalau saya sayang sama emak gitu Oh gitu Kayak yang Mas Gil lah bahasanya? Iya gitu Bukan itu aja lah banyak lah artis-artis Gak usah disebutin satu persatu Asal ketemu pasti gak diminta pasti ngasih Banyak lah kalau disebutin banyak banget Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax